Saudara mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di Fodis 10 tahun penjara atas kasus korupsi dan pemerasaan di lingkungan Kementerian Pertanian. Fodis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yaitu 12 tahun penjara. Majelis Hakim menilai Syahrul Yassin Limpo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pemerasaan di lingkungan Kementerian Pertanian. Selain pidana penjara, Hakim juga menjatuhkan pidana denda sebesar 300 juta rupiah. Subsider kurungan penjara 4 bulan. Syahrul juga diwajibkan membayar uang pengganti senilai 14 miliar rupiah ditambah 30 ribu dolar Amerika. Paling lama 1 bulan setelah putusan ditetapkan. Penjara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syahrul Yassin Limpo. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 10 tahun menghukum terdakwa Syahrul Yassin Limpo ditambah 30 ribu USD Amerika. Ponis terhadap eksmentan Syahrul Yassin Limpo lebih ringan dari tuntutan Jaksa. Sebelumnya Saudara, Jaksa menuntut Syahrul 12 tahun penjara denda 500 juta rupiah subsidir 6 bulan kurungan. Soal kewajiban uang pengganti, putusan hakim juga lebih rendah dari tuntutan Jaksa. Sebelumnya, Jaksa menuntut uang pengganti sebesar 44 miliar rupiah dan 30 ribu dolar AS. Sedangkan putusan hakim, kewajiban SYL turun sebesar 14 miliar rupiah namun tetap dengan 30 ribu dolar AS.